Pemeriksa kita ke berita pertama, Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto menghadiri Qatar Economic Forum 2024 di Doha pada Rabu 15 Mei. Dalam forum ekonomi tersebut, Prabowo Subianto menyoroti pentingnya membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan negara. Dalam dialognya dengan Haslinda Amin selaku Kepala Koresponden Internasional Asia Tenggara dari Bloomberg, Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sebuah negara adalah proses yang berkelanjutan. Prabowo pun menekankan bahwa Presiden Jokowi Dodo telah menanamkan fondasi yang kuat untuk kemajuan masa depan. Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai prioritas, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian dan keamanan pangan serta energi. Melanjutkan dialognya kemudian, Prabowo dengan tegas menyatakan tekadnya untuk menuntaskan masalah gizi untuk anak-anak Indonesia dengan program makan siang gratis. Untuk pendanaan program ini, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tradisi pengelolaan fiskal yang hati-hati, dan dalam kepemimpinannya, Prabowo akan lebih efisien, berani, dengan tata kelola yang baik. Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri. Karena itulah, Prabowo kembali menegaskan bahwa rencana kerjanya ini merupakan langkah konkret untuk membawa Indonesia ke arah kemakmuran yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pihak-pihak internasional. As you know, nation building is a long-term process, and President Jokowi Dodo has built a strong foundation, and I'm determined to build on that foundation. And my core focus will be first on food security. Indonesia must be self-sufficient in food. And then energy security, energy self-sufficiency. And we are determined to bring down poverty in a massive campaign, massive effort. I'm determined to get rid of hunger amongst our people. We have studied this, we have, what do you call it, we studied all the figures, and we are very confident we can do that. We are very confident we can do that, and... While keeping your budget deficit at 3%? Yes, 3%, and you know, the 3% is something arbitrary, not many countries hold to that. But we have a tradition of prudent fiscal management. I think we have the lowest debt-to-GDP figure in the world, one of the lowest. And so now I think it's time to be a bit more daring within good governance. We have to protect our interests in the sense that we must get the full value, right? We cannot keep importing industrial goods all the time. It's not fair to our people. We will not be an advanced industrial society if we are just a producer of raw materials. Dalam forum ekonomi ini, Prabowo Subianto turut didampingi oleh Wakil Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029 Gibran Rakabumingraka.